selamat sore kembali lagi bersama saya di channel Juhan Bengu sesaat lagi kita akan menyaksikan futsal putri yang mempertemukan The Alexa versus Manly di babak penyisian turnamen Mekon Cup 2 sudah memasuki lapangan pertandingan para pemain-pemain dari The Alexa Angels disini ada Yanni sang kapten dari The Alexa, ada Inka sudah bersiap-siap memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dan tim Smanly juga bersiap-siap untuk melakukan pemanasan di dalam lapangan pertandingan di Mekon Cup inilah dia para pemain-pemain futsal putri yang ada di kota Kupang dimana akan bermain di laga penyisian yang mempertemukan Smanly versus The Alexa terima kasih Terima kasih. 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 permainan dilanjutkan anak-anak dek Alexa menguasai bola salah pengertian tadi dibuang saja oleh anak Osmali sehingga masukkan bola kick in kembali anak dek Alexa menguasai bola ada yang di sana dipasing saja ke depan kerjasama oh dibuang saja dengan baik oleh pemain dari Smanli ada Ella menguasai bola kick in anak-anak dek Alexa menguasai bola ada perebutan di sana kita saksikan nampaknya bola meninggalkan garis pertandingan sehingga menguasai bola kipir anak-anak dek Alexa menguasai bola salah pengertian tadi saudara-saudara masih akan bola kick in untuk anak Osmali syutingan dari Lita nama masih melebar dari sisi kiri penjaga gawan de Alexa anand de Alexa menguasai bola masih anand de Alexa ada Yanni di sana masih Yanni ada nomor punggung 16 kembali kepada Yanni sang kapten ada perebutan di sana kita saksikan masih anand de Alexa menguasai bola salah pengertian oh salah pengertian tadi ada elat di sana ada elat di sana oh syutingan masih melebar tadi saudara-saudara sehingga menghasilkan bola kipir ada pera dibuat saja ke depan salah pengertian nampaknya nampaknya salah satu pemain dari di Alexa mendapatkan kartu kuning kembali anak-anak di Alexa menguasai bola ada Alin di sana kepada Farah kerjasama namun masih bisa ditepis dengan baik oleh anak-anak dari Semanli sehingga menghasilkan bola kipirin untuk di Alexa futsal ada Alin di sana apa yang terjadi oh salah pengertian lagi kembali anak-anak di Alexa menguasai bola ada para di sana apa yang terjadi kita saksikan buang saja dengan baik oleh anak dari Semanli futsal sehingga menghasilkan bola kipirin ada Yanni di sana syutingan masih melebar saudara-saudara kita saksikan ada perebutan apa yang terjadi dan gol untuk di Alexa skor sementara 2-0 keunggulan di Alexa futsal anak-anak Semanli mampukah mengajak ketertinggalan apakah anak-anak dari di Alexa menambah puni-puni gol kita saksikan bersama ada perebutan di sana ada Fera Fera nomor punggung 10 dari oh sudah selesailah sudah pada babak pertama ini skor 2-0 keunggulan di Alexa futsal yang menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Johan Bing terima kasih banyak salam sukses untuk kita semua bapak kedua akan segera dimulai saudara-saudara para penonton dimana saja berada yang menonton channel Johan Bing jangan lupa like, komen, dan subscribe kikong-kikong kedua dimulai ada perebutan di sana anak-anak Semanli ada Fera oh kembali anak-anak di Alexa oh masih bisa diri dengan main anak-anak Semanli salah pengertian tadi sehingga memastikan bola kick in kembali anak-anak Alexa mengusah bola ada Yanni yang mengusah puluh kerjasama yang baik namun bisa namun masih bisa ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang tadi kembali anak-anak Alexa masih anak-anak Alexa ada Ali di sana oh syutingan kaki kiri namun masih menyentuh pertahanan dari anak-anak Semanli futsa sehingga menghasilkan bola korner saudara-saudara apa yang terjadi di sana perebutan oh anak-anak Semanli masih bisa dihalangi dengan baik anak-anak dari D'Alexa kembali anak-anak Semanli syutingan oh tangkapan yang begitu luar biasa dari penjaga gawang D'Alexa mampukan anak-anak Semanli mengejar ketinggalan ataukah anak-anak D'Alexa menambah pundi-pundi gol kita saksikan bersama oke anak-anak dari D'Alexa syutingan kaki kiri masih melebar dari penjaga gawang Semanli futsa oh nyaris saja tadi lemparan dari penjaga gawang namun masih menyentuh penjaga gawang dari D'Alexa sehingga menghasilkan bola korner kik syutingan namun masih bisa apa yang terjadi dibuang saja dengan baik oleh penjaga gawang dari D'Alexa sehingga menghasilkan bola kikin dan kita kesaksikan anak-anak dari D'Alexa menghasilkan bola ada peresana apa yang terjadi dibuang saja dengan baik oleh penjaga gawang yang tadi serangan yang bertutup bila kelayakan anak-anak dari D'Alexa namun masih bisa ditepis dengan baik dari pertahanan-pertahanan yang tadi yang terjadi menghasilkan di pamah dengan baik dan yang ini selamat dengan baik dan Nah nanti Alexa melakukan kekin Ada sangkap kan Yanni Bukan Oh Oh Tim out diminta dari Semangli Putsal Waktu time out selesai Permainan akan segera dilanjutkan Bola duk wassal Ada penjaga gawang Dibuang saja kepada Ella Oh Cake in untuk anak-anak Semangli Putsal Jadi pelanggaran tadi Saudara-saudara Si wasit meniup Terjadi gol dari nomor punggung 10 sang kapten Skor berubah menjadi 3-0 Saudara-saudara Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati